Sebuah video Oknum Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Celeduk, Kota Tangerang, Pungli Anak Yatim Rp250.000 Oknum Kelurahan Paninggilan Utara, Pungli Anak Yatim Rp250.000 terjadi saat sang anak yatim meminta tanda tangan surat alih waris. Video Oknum Kelurahan Paninggilan Utara, Pungli Anak Yatim Rp250.000 viral setelah diunggah akun Instagram at info garis bawah celaduk hingga ditonton 14.990 ribu orang. Dalam video yang berdurazi pukul 1.53 detik ini nampak Oknum Kelurahan diduga meminta uang tanda tangan pembuatan surat ahli waris kepada anak yatim. Sebesar Rp250.000 tak lama kemudian, didatangi warga dan langsung menanyakan soal uang tanda tangan yang dimintanya. Namun lurah tersebut mengatakan uang suka rela. Pagi bos, ini keponakan saya. Ini barusan laporan perlu tanda tangan surat keterangan waris jadi orang tuanya pada meninggal katanya gak bisa tanda tangan ada V-nya ya. P.A. Tegas warga dilihat suara.com. Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2021. Ya sedikit aja udah, kata Oknum. Warga itu mempertanyakan uang tersebut digunakan untuk apa. Sebab seharusnya tidak ada pungutan dalam tanda tangan surat keterangan waris. Maksudnya buat apa Pafinya? Tanya warga ya sedikit aja udah ngasih duit. Saud lurah. Warga itu kembali menanyakan iawal nominal yang semula diminta Oknum Kelurahan kepada sang konakan. Tadi bilangnya Rp250.000. Itu buat apaan maksudnya? Karena itu setau saya gratis Pak di semua kelurahan, katanya. Dia kemudian menjelaskan iawal tujuan sang konakan yang meminta tanda tangan sang lurah. Bapakan ibaratnya aparat. Ini masih kecil-kecil Pak. Masih butuh biaya. Kalau memang gratis ya jangan ada nominalnya. Ya seikhlasnya aja, katanya. Ya udah seikhlasnya aja, sebut lurah dengan santai. Kemudian sang paman menanyakan soal uang kepada ponakanya yang tiba terlebih dahulu. Ada Rp20.000 yang udah kasih, sebut sang paman. Secara terpisah, Kapolsek Jeladuk Kompol Poltar L. Gaul mengatakan akan menyelidiki kasus tersebut. Guna mengetahui kebenaran dari peristiwa tersebut. Baik kami langsung penelusuran kasus tersebut, kata Poltar dalam pesan singkat kepada suara.com. Kami setanggal 4 Agustus tahun 2021. Sementara itu, Camat Jeladuk Syarifuddin membenarkan kejadian tersebut di paninggalan utara. Namun dirinya tidak mengetahui lebih jelas kejadian tersebut. Ia paninggalan utara, lagi klarifikasi dulu, lagi cari tahu. Kalau saya tahu, saya sudah bisa jawab, tutupnya. Sementara itu, Kabit Pembinaan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kota Tangerang, Ciprianus Suhut Muji memastikan akan memanggil lurah paninggalan utara, Kota Tangerang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari kasus tersebut. Sebagai informasi, sebuah video di media sosial yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar, pungli oleh Oknum Kelurahan Paninggalan Utara, Kota Tangerang, kita sudah dapat bahan awal. Kita baru akan melakukan pemanggilan ujar Ciprianus saat dikonfirmasi, Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Ciprianus juga mengatakan pihaknya tidak mau langsung mengambil kesimpulan perihal kasus tersebut. Sebab dirinya, belum memintai keterangan dari yang bersangkutan. Ia tentu beda dengan pada saat mengucapkan atau apa, atau mungkin dilakukan dengan sadar atau apa katanya. Ciprianus juga menceritakan bila dirinya mengetahui bila lurah paninggalan utara sedang mengalami sakit struk. Hal ini yang menyebabkan pihaknya tidak bisa memanggil yang bersangkutan secara mendadak. Ia betul memang yang bersangkutan agak struk. Jadi memang untuk pemeriksaan orang sakit itu kan gak bisa mendadak tutupnya. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda?